Jajago Jalan-Jalan Gokil Dan hai hai, kembali lagi bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil Ini adalah sesi untuk menjelaskan kepada kalian semua Master plan dari pembangunan kemperkan kita Dan kali ini kita kasih diri, kita bersama dengan co-with me Dari Team Caruseri The Lima Mandiri Halo semua, buat ini kita harus ada 3 ketentuan Yang pertama adalah kita harus pastikan bodi ini dengan isinya Baik eksternya dan material itu harus ringan Pertama adalah kita menggunakan kombinasi bahan Bahan yang ringan tetapi kuat Seperti contohnya fiberglass dan flat Kedua, kita pastikan bahwa mobil ini harus sesuai ketentuan kementerian perhubungan Supaya aman ketika kita bawa kemana-mana dan ini legal Tidak bisa kita hanya modifikasi ilegal Yang ketiga, kita pastikan bahwa semua yang ada di lumbar di kemperkan itu ada Seperti contohnya solar panel, power station, teker besi, teker kotor, dapur dan segala macam Harus ada Jadi di momen kali ini yang sudah berubah adalah di bagian eksternya Kita sudah menyelesaikan untuk di bagian bodinya Beb ya Jadi untuk bodi kali ini kita menggunakan bahan itu dari kombinasi fiberglass dan juga plat besi Dan untuk sistemnya disamakan dengan sandwich press Nah tujuannya adalah apa sih? Tujuannya agar punya bodi yang seringan mungkin ya Beb ya Karena kita kan perjalanan jauh nih Dengan bodinya ringan juga pasti akan mempengaruhi performa dan juga efisiensi bahan bakarnya Tapi untuk sementara kita cukup puas ya dengan progres kali ini ya Ya, cekap banget Cekap banget, jadi dari eksternya aja kelihatan itu lucu banget Dan kita berharap semoga bakal jadi imut banget untuk keperfan kita Pulih dengan nama Basuki Jadi, setel lagi di proyek berikutnya dan seperti biasa Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana Dadah Halo Wuling Halo Wuling